Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Juhita F. Muluk secara resmi membuka perkembangan Pramuka Bakti Sabanua atau Pertibanua ke-5, Kalimantan Selatan, sekaligus dalam rangka hari ulang tahun Saka Bakti Husada Nasional ke-32. Kegiatan digelar di Pantai Rindu Alam, Kecamatan Kusan Hilir selama 4 hari. Menteri Kesehatan mengajak melalui peringatan Saka Bakti Husada ini, para pramuka mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga akan lahir pemuda dan pemudi yang terampil namun juga memiliki pengetahuan. Karena itu, Saka Bakti Husada menurut Menteri mampu meningkatkan citra mengenai kesehatan. Menteri juga mengajak melalui gerakan pramuka ini untuk meningkatkan cara berperilaku yang baik terhadap kaum tidak produktif. Pembukaan perkembangan Pramuka Bakti Sabanua atau Pertibanua ke-5, Kalimantan Selatan, dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Sahabir Nur, Bupati Tanah Bumbu, Mardani Haji Maming, dan Wakil Bupati Tanah Bumbu, Sudianur. Perkemahan Pramuka Bakti Sabanua ke-5, Kalimantan Selatan, diikuti kontingen kuarcap di 13 Kabupaten Kota, Sekalimantan Selatan, sejumlah Pramuka Poltekes dan Stikes, Sekalimantan Selatan.